Minyak kan gak mulai betul ke AC Minyak kan gak ayo Beginilah suasana rumah keluarga Suwandi Salah satu pekerja di kapal tangkar minyak uang meledak Di kawasan kelurahan galangan kapal PT Barokah Group Kelurahan Pulau Atas Kejamatan Sambutan Samarinda, Kalimantan Timur Suwandi diduga menjadi korban kapal tangkar minyak tersebut Keluarga pun sangat menantikan kabar yang sampai saat ini Belum juga pulang ke rumah pasca meledaknya kapal tempat Suwandi bekerja Diduga Suwandi menjadi korban saat ledakan kapal terjadi pada Kamis kemarin Menurut keterangan ayah Suwardi Sang anak memang sudah lama bekerja di PT Barokah Group sebagai pekerja las kapal Saat kejadian diduga Suwardi berada di kapal tersebut Namun sampai saat ini belum ada kejelasan dari pihak perusahaan terkait kondisi Suwardi Meski begitu pihak keluarga sudah mengikhlaskan kepergian Suwardi Apabila dirinya menjadi korban Namun pihak keluarga berharap perusahaan dapat memperhatikan istri dan dua anak yang ditinggalkan Untuk pendidikan itu kalau orang tuanya masih kan otomatis tanggung jawab untuk menyekolahkan anaknya kan Artinya juga ini minta pertanggung jawaban pihak perusahaan untuk masalah ekonomi dan juga masalah pendidikan Gitu Pak ya Pak, ini si, siapa nama anaknya Bapak? Suwardi Suwardi, Suwardi ini anak keberapa Pak? Kedua Anak kedua Tapi memang saat ini Bapak kepengen ada pertanggung jawaban dari pihak perusahaan Pak ya? Iya Tadi malam kan sudah ngomong sama kontraktornya gitu Pak Apa ini bilang Pak? Ya itu ya mau disampaikan sama bosnya itu Hardi Bria, Jasmin Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur Ja, Paka ya selamat menikmati